Memang target kami untuk saat ini adalah memenuhi kebutuhan pangan di lingkungan Darul Hanif ini sendiri. Selain itu memang cita-cita tertinggi kami bukan hanya memenuhi kebutuhan dampur, karena jenis sayuran itu kan banyak ya, cita-cita kita itu memang sedikit mungkin beli dari pasar, jadi kita sudah ada tersedia semua di sini. Dharma Culture ini bukan cuma teknis, bukan cuma apa yang kita lakukan, integrasi antar kebun, tapi yang ada yang lebih dalam dari itu yaitu tadi adab dan etika itu, bagaimana kita peduli bumi, peduli manusia, peduli masa depan. Ya mungkin banyak yang bertanya juga ya, banyak yang bilang juga loh Dharma Culture itu modelnya gitu ya, Dharma Culture itu buat orang-orang yang istilahnya yang punya financial yang tinggi. Contohnya bahkan kita bikin eco-enzyme juga dari sampah gitu ya, kita di sini melakukan upcycle gitu ya, kita sampah-sampah kita kasih ke cacing, kita bikin eco-enzyme, ini kan eco-enzyme contohnya kita cuma bikin itu cuma dari... Dari sampah-sampah aja kok bisa jadi tempat, bisa jadi bakang buat masi-sampah sih. Misalnya kemarin kita bikin dari kulit jeruh gitu ya, tinggal tambah gula, tambah air itu masukin... Dengan sakaran tertentu. Masukin ke ambuan. Kan itu jadi yang asalnya sampah jadi kebermanfaatan gitu ya, bisa dibuat apa? Bisa buat detergen, bisa buat ngecil, ngecil, ngeple, ngepel antai gitu kan? Kayak gitu. Jadi kalau memang temen-temen ingin... berubah kayak hidup ke arah permakancar jangan dilihat dari luasan lahan dari luasan lahan seberapa besar modalnya seberapa besar ininya tapi pada intinya adalah sekreatif mungkin sebisa mungkin kita itu memanfaatkan justru memanfaatkan bahan-bahan yang bekas itu yang ada di lingkungan kita yang sekitar kita bahkan kan sebetulnya misalnya tidak punya lahan juga kan kita bisa, apa namanya kemarin contoh kita ada orang-orang yang datang kesini ya, orang Jakarta itu mereka bikin mereka satu keluarga saling berumbuk gitu jadi komunitas, terus ngegarap lahan, lahannya juga kebetulan memang ada yang meminjamkan jadi bukan lahan pribadi tapi bisa bersama-sama mereka membangun kebun sebagai tempat edukasi buat anak-anak mereka, terus kemudian mereka bisa memakan hasil kebunnya seperti itu, jadi ada banyak cara sebenarnya, gak mesti harus penyalahan luas seperti itu jadi perjalanan kita berdua juga selama menjalankan kebun Hanfini gitu ya merintis dari awal sampai sekarang udah berjalan setahun lebih itu memang bukan perjalanan yang istilahnya mah, mulus-mulus aja gitu kita juga banyak, banyak tantangan lah di, apa namanya, di sekitar tantangan dalam perjalanannya seperti itu salah satu tantangan pertama kita disini ya tanah ya memang yang tantangan secara teknis gitu ya buat kami adalah ya karena lokasi disini memang pada umumnya gitu ya kurang subur gitu ya kalau bisa dibilang kurang subur tanah merah dan itu memang butuh proses gitu ya dan itu memang betul proses untuk mengembalikan kesuburan tangan mengembalikan kesuburan tangan disitu dan dimulai dari pertama kali kami melakukan itu yang paling pertama kami lakukan disitu gitu ya dan banyak juga apa namanya, kegagalan-kegagalan kami sudah berkali jadi kalau misalnya di sosial media misalnya lihatnya, oh bagus atau gimana tapi sudah banyak dibalik itu kegagalan-kegagalan yang banyak seperti itu gitu jadi banyaklah hal-hal yang kita belajar gagal belajar gagal itu udah gak terhitung kayaknya ya dan memang perlu sabar dalam prosesnya sampai akhirnya kita menemukan jawaban atas apa ya why dibalik kegagalan itu gitu macem-macem kayak misalnya udah gak semua tanaman yang kita tanam itu tumbuh dengan baik gak semua tanaman dari mulai benih disemai itu gak semuanya tumbuh dengan baik kemudian di apa di yang udah ditanam juga di tanah juga gak semuanya sampai akhir udah ditunggu berbulan-bulan pada akhirnya juga misalnya karena kita masih berproses belajar juga kadang-kadang ya tidak tumbuh juga gitu misalnya kayak gitu ada juga salah satu tantangan buat kami memang kami mempunyai istilahnya lahan seluas ini gitu ya selama ini memang yang hanya kami berdua bertiga yang apa yang menggarap menggarap itu nah itu yang jadi tantangan buat kami lumayan apa namanya karena memang butuh proses juga tidak 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 semudah itu gitu ya ketika melakukan kerialahan atau kita apa namanya menggarap suatu lahan itu tidak tidak semudah itu apalagi hanya hanya kekurang apalagi kurang SDM gitu ya yang sukanya sih ini apa kita terus belajar sih sebenarnya kita kebetulan kalau saya orangnya suka hal baru gitu ya jadi ketika memang baca-baca buku atau baca-baca referensi itu ketika wah ini bisa kita bisa lakukan nih di dalam permaculture kita bisa praktekkan ini kita bisa praktekkan itu dan itulah yang jadi justru yang jadi apa namanya suka sukanya itu disitu gitu ya karena kita menemukan hal-hal baru oh ternyata eh apa namanya misal kemarin kita bikin rumah ladybug gitu ya atau rumah kepik gitu ya eh oh ternyata dengan kita bikin rumah kepik gitu kita bisa bisa menyediakan rumah buat si kepik gitu ya serangga kepik untuk hadir disitu yang mana serangga kepik ini merupakan apa namanya serangga predator yang makan epids gitu ya yang makan kutu daun gitu ya dan itu menguntungkan gitu ya dan kita baru tahu pada saat itu gitu selain itu juga kita bikin-bikin eksperimen-eksperimen bikin 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 mall mikroorganisme lokal misalnya oh ternyata ternyata mikroorganisme lokal itu kita bisa nggak usah beli-beli pupuk atau apa gitu ya kita tinggal manfaatin aja apa tanah yang ada di bawah rumput bambu gitu itu hal baru buat kami pada saat itu ada sangat banyak sampai kedepannya juga kan terus banyak hal baru sebetulnya betul-betulnya nah itulah yang jadi apa yang jadi apa yang jadi apa yang buat kami terus sampai saat ini terus menggali gitu ya saya senangnya disitu sih permaculture tuh karena perjalanan hidup gitu ya untuk mencapai satu keberlanjutan jadi banyak hal-hal baru yang memang kita belum tahu yang sebelumnya memang sudah ada dan kita baru tahu bahwa oh ternyata ada makna dibalik semua ini gitu ya itu terus senangnya juga bisa bisa petik sendiri panen sendiri itu juga sebuah kebahagiaan gitu banyak hal yang disyukuri walaupun misalnya disini ada pohon kelapa bukan kita yang tanem gitu ya misalnya itu buat kita merenung gitu ya Allah ada pohon kelapa dulu mungkin udah ditanem ada yang nanem mungkin dulu atau misalnya udah ditumbuh dengan sendirinya itu juga banyak hal yang disyukuri gitu apalagi kita jadi semangat buat nanem-nanem juga karena nanti semoga bukan kita doang yang ngerasain senangnya tapi orang-orang lain juga apalagi bisa sampai terus berkelanjutan sampai anak cucu kayak gitu harapannya memang kebun Hanif ini gitu ya kebun Hanif beserta darur Hanif gitu ya jadi sebuah contoh sih sebetulnya hanya menjadi sebuah contoh saja sebenarnya jadi sebuah contoh atau role model role model oh ternyata seperti ini gaya hidup yang berkelanjutan yang sesuai sunatullah itu seperti ini oh menjadi role model-role model pesantren yang lain juga harapannya sih seperti itu dan apa eh selain itu juga harapannya kedepannya bisa bermanfaat juga bagi masyarakat sekitar gitu ya tidak hanya di lingkungan darur Hanif aja tapi nanti kedepannya mungkin ya untuk di lingkungan Ciburuy Ciburuy ataupun Pak Dalarang bahkan Bandung mungkin ya bisa menjadi role model bisa menginspirasi ee orang-orang untuk menyadari bahwa ee kita bahwa hal ini penting untuk di masa depan gitu ya untuk saat ini dan masa depan gitu dan untuk makanya tadi sebelumnya Tengah Fife udah singgung mulai dari diri sendiri karena untuk menjadi role model itu memang kita sendiri harus mulai mencoba gitu dan sampai saat ini sampai sekarang dan sampai ke depannya ya proses itu akan masih terus berlanjut gitu proses mulai dari diri sendiri mencoba sampai akhirnya orang-orang bisa kesini datang kesini dan menjadi inspirasi juga buat orang-orang di luar tanah dan bisa mempraktekkan dan bisa menyebarkan ilmunya kepada orang kepada masyarakat di tempatnya masing-masing kayak gitu ee buat teman-teman yang memang ingin melakukan atau berubah gaya hidup menjadi tema kacar gaya hidup restari lah kalau secara umum seperti itu ya jadi pesan saya adalah ya mulai aja dulu mulai dulu dari diri sendiri dan karena semua itu berawal dari diri sendiri gitu ya dan misal tadi pengen mulai berkebun gitu ya mulai dulu dari skala yang yang kita bisa apa bisa melakukannya gitu ya jangan istilahnya karena di dalam permaculture itu ada prinsip scale gitu ya jadi jadi kita bekerja sesuai dengan kemampuan gitu ya skala kita sampai mana istilahnya gini lebih baik kita ee mengurus ee lahan 1 meter x 1 meter tapi hasilnya bagus daripada hasilnya bagus tuh artinya kita perhatikan gitu gak diabaikan gitu masalah hasil itu memang proses tapi iya daripada kita langsung terjun dengan berapa dengan lahan yang luas namun malah malah diabaikan atau malah malah buat kerusakan gitu kiranya buat teman-teman yang mau kesini dan mau belajar disini ee kita sangat senang kedatangan teman-teman yang mau belajar apalagi menjadi volunteer disini karena kita pun butuh support sebenernya ee support ee untuk bareng-bareng ngegarap disini sambil teman-teman belajar sambil kita sharing bareng jadi siapapun yang mau datang kesini kita sangat senang dan terbuka tempat kita ada dimana? tempat kita ada di ee pada larang situ ciburui ee kalau pengen tau lebih jelas mungkin bisa ee bisa follow ig at kebun hanif disitu ada alamatnya dan atau kalau misalnya ingin ee langsung ke lokasi bisa kontak kita dulu bisa lewat ig ataupun lewat ee kontak secara langsung ee apa ee namanya terima kasih terima kasih terima kasih